Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali anak-anak hebat Good morning my students Sobahu khoyr Khayfa halukum Hulukum bi khoyr wa afya Insyaallah Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah anak-anak hari ini kita dipertemukan kembali Untuk mempelajari Al-Islam Dengan materi sikap mandiri Percaya diri dan tanggung jawab Baik anak-anak mari kita mulai dengan membaca Basmalah Sikap mandiri berarti kemampuan seseorang Untuk melakukan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya Tanpa membebani orang lain Anak yang mandiri pasti memiliki rasa kepercayaan diri yang kuat Dimanapun dia berada dan bagaimanapun keadaannya Selain itu anak yang mandiri pasti bisa mengatasi Permasalahan-permasalahan yang dihadapi sehari-hari Tanpa harus bergantung pada orang Apakah kalian bisa makan sendiri? Apakah kalian bisa membereskan tempat tidurmu sendiri ketika bangun tidur? Dan apakah kalian bisa menyiapkan keperluan kalian sendiri sebelum berangkat ke sekolah? Nah apabila jawabannya kalian iya selamat Maka kalian termasuk anak yang mandiri Kalian pasti senang apabila bisa melakukan kewajiban sendiri Orang tua dan orang-orang di sekeliling kalian pasti suka Jadi jangan malas berlatih untuk melakukan hal-hal yang menjadi kewajiban kalian Ayo kalian pasti bisa mandiri Pernahkah kalian tampil di depan kelas bercerita kepada teman-temanmu? Apa yang kamu rasakan? Nah di saat kalian tampil di depan kelas diperlukan sikap percaya diri Apabila kamu mempunyai sikap percaya diri Maka kamu akan mudah menyampaikan cerita itu kepada teman-teman Percaya diri termasuk sikap yang terpuji Sikap percaya diri adalah keyakinan terhadap kemampuan yang ada di dalam diri sendiri Percaya diri tumbuh dengan berlatih Oleh karena itu harus ditumbuhkan dan dirawat dengan baik Misalnya belajar berbicara di depan teman-teman Bertanya kepada guru ketika pelajaran Kita boleh bersikap percaya diri tetapi tidak boleh berlebihan Apabila berlebihan akan menyebabkan sifat sombong dan meremehkan orang lain Pupuklah rasa percaya diri kalian Karena percaya diri adalah kunci kebahagiaan dan kesuksesan Seperti pepatah bahasa Arab Percaya diri itu pangkal kesuksesan Ayo tumbuhkan sikap percaya dirimu Mengincak materi yang terakhir yaitu sikap tanggung jawab Adalah sikap yang senantiasa menyelesaikan tugas dengan penuh kesadaran Sebagai pelajar, tanggung jawab kalian yang utama adalah belajar Di samping itu, kalian juga harus punya sikap tanggung jawab Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari Baik itu di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sehitung Sikap tanggung jawab harus kalian tanamkan dan dipupuk sejak kecil Supaya kalian terbiasa menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab Anak yang mempunyai sikap tanggung jawab yang tinggi Akan disukai banyak orang dan tentunya disayang Allah SWT Ayo kita laksanakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab Nah, contohnya apa nih? Contoh sikap tanggung jawab misalnya Mengikuti pelajaran di kelas dengan penuh perhatian Melaksanakan piket kelas dengan baik Menyelesaikan tugas yang diberikan Bapak Ibu Guru tepat waktu Kita sering mendengar kata lepas dari tanggung jawab Artinya tidak mau bertanggung jawab Apa yang sudah dilakukan Seperti pepatah, lempar batu, sembunyi tangan Na'udhubillah, himindah, harid Semoga kita dijauhkan dari sikap-sikap yang tidak terpuji ya anak-anak Nah, 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 demikian tadi pembelajaran kita hari ini Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat Dan bisa kita laksanakan di kehidupan kita sehari-hari Untuk lebih memahami, maka lakukan latihan di Google Form yang sudah Ustada bagikan linknya Oke anak-anakku, terakhir dari Ustada Don't forget to pray on time Don't forget to obey your parents Don't forget to read wali Quran Don't forget to study hard and be careful Terima kasih anak-anak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh